ya kita berbagi sama-sama barangkali disini ada yang sudah sangat sering menggunakan dan apa ya kita sama-sama aja berbagi izin share ya silahkan Bu jadi kita diskusinya langsung aja tidak usah ada sesi juga gak apa-apa di tengah-tengah langsung misalkan mau nanya boleh silahkan ke ibu-ibu bapak guru yang kalau ini tadi ibu sudah mempersilahkan untuk tiktok ya Bu ya silahkan silahkan Bu izin share ya mangga oke sekarang kita masuk ke google classroom sudah terlihat ya sudah terlihatkah sudah oke awal atau pertama boleh disini diketikannya teman-teman classroom.google.com classroom.google.com ini di web browser atau kita ini aja ngeklik yang google apps disini kemudian kita cari classroom sama saja kemudian setelah itu pasti teman-teman sudah sangat sering tahu sudah sangat tahu nah disini ini pastikan ini akun belajar.id ya karena kadang-kadang dia berpindah ke akun pribadi karena jadi ketika masuk ternyata lah oh ini kelas yang akun pribadi sih saya ingin ke akun belajar.id ya tinggal ini ada profil teman-teman profilnya kemudian di klik profilnya kalau akun belajar.id nya belum ditambahkan tambahkan teman-teman disini tambahkan akun ya kemudian masukkan akun belajar.id nya apa misalkan apa gitu ya sudah disiapkan sekolah ya oke kemudian sudah nah ini saya pindah ke akun belajar.id maka yang ininya saya tutup saya tutup nah ini penampilan awal misalkan kita aduh ini 91 yang kemarin sudah saya ajar kalau saya hapus aja kelasnya ayo tilu maka caranya teman-teman ini ada titik 3 nih ya klik kanan lalu arsikan lalu arsip klik arsip kemudian teman-teman ada titik garis 3 di sudut kiri atas di klik garis 3 nya tarik ke bawah tarik ke bawah cari kelas yang di arsipkan disini kelas yang di arsipkan klik kelas yang di arsipkan cari yang 91 yang tadi sudah di nah disini klik hapus Google sangat-sangat tahu ya sangat tahu maksudnya gini ketika kita mau menghapus sesuatu atau mengupload sesuatu dia bertanya dulu yakin tidak ketika dihapus pun misalkannya ketika dihapus nah ini ini dia nanya klik lalu saya arsipkan klik benar nih mau di arsipkan gitu kan iya mau di arsipkan klik sudah itu sudah aja dia kita nah kita aduh ini saya udah bosen nih sama sama orang ini ini kan 91 orang ya udah bosen saya arsipkan dulu aja takutnya apa Google tahu barangkali ada sejarah masa lalu yang masih tersisa dan kita ingin balikan lagi gitu ya ingin balikan lagi gimana caranya titik 3 yang tadi 91 yang kita tadi hapus adanya di arsip kemudian titik 3 ini di klik titik 3 nya nah ini jangan dihapus aku ingin kembali masa lalu pulihkan pulihkan maka dia balik lagi iya abis manis pas dibuang akhirnya dipakai balik lagi ke awal maka dia akan muncul lagi iya 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 gitu ya iya kalau dihapus ya hapus ini udah 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 betul-betul ingin melepakan nah maksud lagi blok bisa membuka luka lama ya nah gitu kok apa sih oke lagi ini tadi sudah dipulihkan balik lagi sekarang kalau teman-teman mau jadi guru maka ini ada tanda plus disini klik tanda plus kalau mau jadi guru buat kelas oh iya kalau mau jadi siswa gabung kelas teman-teman jangan sampai kita sebagai guru hanya taunya jadi guru saja itu kesalahan besar kenapa? karena kita tidak melihat dari sisi siswa jadi kita harus juga menjadi siswa ya nanti teman-teman harus jadi siswa sekarang ya nyobain ya bagaimana dikutuk jadi siswa oke buat kelas ya klik buat kelas lalu saya kasih nama SMPN 4 pada larang iya misalkan disininya 2021 2022 pelajarannya umum uangnya 4 pada larang saya ini buat saya buat kelas nah seperti teman-teman ketahui kalau kita jadi guru kalau kita jadi guru maka jendelanya ada 4 disini di atas ada forum untuk pengumuman dan diskusi dan berbagi file ada tugas kelas untuk memasukkan tugas kuis PR materi dan sebagainya disini ada anggota yaitu people kalau bahasa inggrisnya itu di dalamnya ada guru ada siswa ada wali kelas eh wali kelas wali siswa ada juga nilai keseluruhan oke disini pas kita masuk kita disajikan dengan beranda atau forum dimana kita bisa mengumumkan sesuatu atau berdiskusi itu ya kalau misalkan saya lupa nih saya harus ke kelas lain klik saja yang ini oh iya klik saja yang ini lalu kita mau masuk ke kelas lain misalkan ke level level ini gitu ya masuk oh masuk lagi ke 4 padalaran hingga 4 padalaran nah sudah seperti ini aduh ini kok burem ya abu-abu begini saya emang gak suka ih abu-abu saya emang yang cerah-cerah ah teman-teman boleh pilih tema pilih tema kemudian teman-teman pilih guru apa teman-teman saya emang guru matematika supaya yang cerah warna merah klik saja yang warna merah berubah kan atau misalkan ah ini mah terlalu virtual saya mau upload foto sendiri aja oh iya terus pilih dari komputer anda atau dalam laptop kita tunggu tadi nah terus cari gambarnya yang mana misalkan kita cari misalnya cari foto kemudian cari yang ini kemudian masukkan yang ini gambarnya nah kita upload disesuaikan gambarnya seru ya biar bisa anteng juga nah ini yang mana yang mau kita ambil jadi terbatas juga bisa dipilih nah gini lalu pilih teman kelas secara otomatis ini berubah fotonya gitu ya kemudian ketika kita mengumumkan sesuatu misalkan selamat datang anak-anakku selamat bergabung di kelas ini silahkan terserah ya semoga kalian sehat itu ke siswa harus dimple-mple jangan jalan-jalan dia biasanya pundung gitu nah gitu iya bu seperti ini seperti ini kalau kita mengajar 10 kelas dan kalimatnya sama maka paralelkan gitu ya ini caranya di SMP4 pada larang mau berapa 1 kelas 2 kelas semuanya dimasukin bisa iya sama dalamnya capek kalau 1 kelas 1 kelas iya klik nah seperti ini ini semua tapi ketika teman-teman berharap bahwa saya hanya mengumumkan keumuman ini kepada 2 siswa saja misalkan misalkan caranya teman-teman saya mau mengundang teman-teman dulu ya silahkan teman-teman masuk ke sini aja langsung deh ini ini salin link untuk bentuk link ya yang ini tapi biasanya kalau salin link ketika dia berbeda domain maka agak susah yang aman yang semua domain masuk adalah pakai kode kelas silahkan masuk teman-teman itu sambil masuk saya izin mau ambil minum dulu ya siap-siap mangga-mangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah kan? Sudah masuk? Tadi sudah kelas masuk Ya Allah ditinggalin tapi kode kelasnya gak dilihatin ya Aduh terlalu mohon maaf Ini tadi menurut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabab Jadi masuk ke Google dulu ya Ya iya Terus ke Google Apps Classroom deh Classroom terus tadi dikutuk jadi murid Masukkan kodenya Siap Oke kodenya ya balik lagi Ada yang sudah masuk belum? Oke Yang sudah masuk saya lihat Oke Bu Ari Bu Pak Eka Bu Ari pakai akun itu ya Akun pribadi ya Bu Ari di Ganti ke belajar ID ya Bu? Iya Caranya gini Bu Ari nih Kesini aja Ke profil Klik profil Bu Ari Yang disini Yang di classroom Kemudian tambahkan akun yang belajar.id Kalau sudah langsung klik aja Iya Bu Siap Ditunggu Jadi kalau yang masih bingung Buka classroomnya Oke Tadi ya ke Google Apps dulu ya Iya Setrom dulu Langsung buka Iya langsung buka Langsung disana kita sebagai siswa Iya Jangan masuk ke Jangan buat kelas tapi siswa Tapi gabung kelas ya Iya gabung kelas nanti ada disana Masukkan kode kelas Nah nanti disana Memasukkan kode yang tadi Bu Dian kirim Iya Silahkan masuk sekalian nanti Untuk ininya apa Modul ya Modul latihan Oh iya Bimak 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 Kursus Kemudian Akses ya Kursus 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 Bu Gimana Bu Adanya tampilkan lagi Bu Oh tampilkan lagi Adanya tampilkan lagi Terima kasih Caranya, ini Bu nih, buka tab. Ibu pake laptop atau pake HP? Pake laptop. Iya, buka tab baru, klik. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Terus ke sini Bu, ada Google Apps. Yang titik 9 di sudut, boleh dituliskan di sini, classroom.google.com. Samida, classroom.google.com. Begini bisa, di sini, ini Bu nih, sudah ketemu belum? Sudah. Nah, ini ada classroom belum? Ada. Klik classroom-nya. Iya. Nah, kemudian ada tanda tamah, Bu. Oh, ya. Klik. Kalau gabung ke kelas, berarti sebagai murid. Kalau buat kelas, sebagai guru. Karena Ibu dikasih kode sama saya, maka gabung ke kelas. Iya, bu. Gabung ke kelas. Oh, ya. Iya, Bu. Masukkan kodenya. Iya, ya. Makasih, Bu. Sudah, oke. Trial version. Sudah, ya. Trial version. Ini sudah, Bu Wida udah masuk, Bu Wida. Umi, Butri udah. Purohana udah. Kemendek. Bu Kofilia Pizai. Baru ya. Bu Kofilia. Iya. Tapi udah berapa tahun juga di sini. Oh, Alhamdulillah. Ya. Putrinya Pak Samsu, Bu. Oh, gitu. Memangkan buka filmnya. Bu Fitri ada. Bu Ella ada. Bu Eka ada. Bu Ari. Bu Ari, saya hapus satu ya. Jadi, karena Bu Ari menggunakan Gmail, saya hapus satu. Karena di sini sudah ada yang pakai album belajar.id. Iya, Bu. Caranya saya centang pinggirnya, kemudian saya ambil tindakan, tindakan, kemudian saya hapus. Oh, iya. Tuh, nanya lagi Google, Tia. Bener, mau dihapus. Bener, jangan gitu. Nah, nggak. Gak kangen, gitu ya, Bu. Gak kangen. Udah deh. Pak Jun Aidi, Pak Jun Aidi, coba gunakan akun belajar.id. Caranya gini, Pak Jun. Eh, Pak Jun punya nggak akunnya? Gini, klik, tuh. Tambahkan akun, Pak Jun. Gimana, Bu, caranya, Bu? Gak bohong, tas gadus, ya. Bohong, apa? Pak Jun. Pak Jun. Ya, ya, gimana, Bu? Ini nih. Klik, profil. Pak Jun. Profil. Ya, ntar, Bu. Pak Jun. Pak Jun. Pak Jun. Rame, ya, Bu. Mau, nih, tuh. Pakai meeting-pake meeting, ayo di Seracola. Modor, ini udah aja saya yang ke sekolah. Nah, gitu, Bu. Lebih ini. Memang, ini ya, lagi. Ada acara, ya, ada kegiatan. Kopi juga, kan, ya. Melarang terlalu banyak. Oke, kalau sudah, Pak Jun, ini tambahkan akun. Tapi, kalau memang sudah di sini, ya, sudah ada akun belajar.id-nya, langsung klik aja. Tambahkan akun. Masukkan akun Pak Jun yang belajar.id. Oke. Terus kemudian udah deh, masuk ke classroom yang belajar.id. Nanti ditunggu, ya, Pak Jun, ya. Nanti saya hapus yang lama. Oke. Bu Mulan juga, Bu Mulan udah punya akunnya belum? Bulan. Ya, Bu. Saya belum punya akunnya, Bu Dian. Belum punya akunnya? Jadi, Pak Kang, akun email pribadi, ya. Bapak, cua. Nanti, katanya, kata Google sih, kata repo Indonesia, kayak kata Pusdatin, sekarang lagi di-generate untuk tahun ajaran baru. Jadi, siswa SMP kelas 7 sedang ditata. Jadi, datanya kan dari Dapodik, ya. Iya. Guru-guru yang tidak punya, kalau bisa dilaporkan ke 177, ya, operatornya siapa? Dilaporkan, bentuk laporannya? Kecuali di-generate langsung, ya. Kalau misalkan, ini kan sayang banget kalau tidak punya akun belajar. Karena kelebihannya yang luar biasa. Betul. Nanti kalau misalkan belum juga, bisa langsung, caranya ada di saya. Jadi, Pak Hilman juga ada kalau nggak salah. Iya. Oke, sudah ya. Sambil nyusul-nyusul gitu, ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Kita ke forum tadi. Udah ada kan siswanya. Tadi saya berbicara, kalau secara umum, Ketika kita membuat pengumuman di sini, Bismillah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bisa akan begini ya. Terus, selamat datang anak-anakku. Anak-anakku. Selamat berdabung. Di kelas tergabung. Kelas ini. Oke. Nah, ini. Kalau untuk paralel, ini bisa tadi ya, sudah dijelaskan. Tinggal tentang-tentang-tentang semua kelas. Semua kelas. Tapi kalau hanya untuk dua orang, misalkan, saya butuh pendekatan khusus sama dua orang ini. Karena anaknya agak-agak gimana, gitu ya. Kok salah lagi, salah lagi. Nah, nanti silahkan pilih siswanya yang mana. Klik. Seperti yang. Klik. Nah. Junaeddy nih yang nakal banget itu Junaeddy. Saya pilih. Klik. Baung, Bu. Baung. Ini ya di. Ini ya di kosongkan dulu. Pilih. Junaeddy. Klik, Klik, Junaeddy sama misalkan Nenden yang baung ke-2A nih. Baung-baung ke-2A nih. Baung-baung ke-2A. Nah, gitu ya. Dua orang ini. Ini aja. Jadi dua siswa. Pengumuman ini, kalau kita posting, akan terlihat hanya oleh dua orang ini. Yang lain tidak akan melihat. Saya coba posting ya. Biar Pak Junaeddy dan Bu Nenden. Baca. Baca. Yang lain ada enggak. Yang lain ada enggak. Di Pak Junaeddy ada enggak sama Bu Nenden? Tidak ada. Bu Nenden tuh saya tecer. Ayahnya. Bu Nenden sama Pak Junaeddy? Hadir Bu, habibu. Ades hadir. Eh tadi di forum. Ayah, iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babah, Pak Junaeddy. Acar Bu, acar Ayah, nanya. Mohon, ibu-ibu sangat aminapun dan. Bu Nenden. Bu Nenden. Mohon. Di refresh Bu. Di refresh ini. Ini. Press. Pajun di refresh, Pak Junaed. Pajun. Oh iya. Ada. Di refresh gimana, Bu? Ini nih, Pak Junaed. Oh iya, Bu. Sudah ada, Bu. Oh. Pak Junaed. Pajun di refresh. Sudah, Pak Junaed. Pak Jun. Fokus, Pak Jun. Mudahnya nakal. Minggu berpindahmu. Sudah apa, Barusan? Ada. 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 Udah ada. Udah ada. Jadi pengumuman ini Hanya tuh Hanya ada Pak Jun, komen Kayak Bu Nenden. Hanya diperuntukkan Untuk dua siswa ini. Tapi Kalau saya membuat Pengumuman Kemudian Saya berikan ke yang lainnya Maka Ini tidak dua Semua siswa ya Saya berikan Maka semuanya punya Pengumuman yang sama. Derefresh Ada ya? Ada tidak? Bu, Bu. Iya. Ada, Bu? Ada. Sudah ada, Bu. Oke Sudah ada ya Oke Selanjutnya ya Teman-teman Bagaimana kalau Pengumuman ini Pengumuman yang ini Atau misalkan Kita buat pengumuman Baru lagi Minggu sekarang Kita lakukan Kita lakukan Google Meet ya Meet ya Tolong klik Tolong Klik Jam Sembilan Hari ini Hari ini Silahkan tulis tanggalnya Tanggal berapa Langsung kita meeting ya Tanpa menyebutkan linknya Anak-anak udah tahu Meetingnya Taunya dari mana Nanti saya jelaskan Tapi kalau misalkan Tolong klik jam Sembilan Harinya Misalkan Harinya Tanggal 31 Juli 31 Juli 2021 Otomatis ini kan Harus Pengumumannya ini Pengumumannya itu Mau nanti Tidak sekarang Saya tidak akan Posting sekarang Misalkan Untuk nanti Secara otomatis Misalkan gini Gini teh Sekarang itu jam Satu malam Saya takut gak sopan Kalau posting jam Satu malam Kesiswa Dijadwalkan Ini disini teh Di panah titik Klik Jadwalkan Kalau dijadwalkan Secara otomatis Misalkan 24 ya Besok ya Iya Besok ya Ini pengumumannya Ganti 24 jam 8 Maka ini jadwalkan Klik jadwalkan Maka secara otomatis Pengumuman ini Tidak ada Ada nanti Saat jam 8 Pukul 24 Tidak 24 Tidak 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 Pukul 8 Aduh Ini di jadwalkan Kalau misalkan Disimpan di drop Nanti-nanti aja Simpan aja di drop Nanti postingnya Tapi kalau langsung Postingnya tinggal Diklik Langsung Posting Sekarang janjian meeting Sama siswa Siswa disini Tidak dilampirkan Link meetingnya Gimana siswa tahu Dari mana siswa tahu Link meetingnya Ada kan disini ya teman-teman Ada? Oh iya Ada nggak link meetingnya disini? Ada Mana? Mana? Nggak ada disini Ada Oke Teman-teman belum bisa lihat kan? Belum Caranya Teman-teman masuk ke setting Setting sini yang bergerigi nih Klik Kemudian teman-teman nyari di bawah Ada yang gambar videonya Yang gambar Google Meet Nah ini Link itu tidak akan aktif Jika teman-teman tidak mengaktifkan Maka ini aktifkan Buat link meet Aktif Maka link yang ini Ini bisa dilihat oleh siswa Tau mbak Sekarang teman-teman Jangan lupa disimpan Simpan Setiap perubahan Simpan Iya Nah sekarang silahkan Teman-teman lihat enggak Di disininya Ada Ada linknya Link meetingnya ada? Ada Ada ya Itu caranya Caranya seperti itu Anak-anakku Ayo meeting sekarang Ditunggu klik bu Ewa Siap bu Klik yang ini Dan yang bergabung Itu hanya Yang ada di kelas ini saja Yang bergabung Yang hanya di kelas ini saja Hanya ini saja Hanya ini saja Yang lain Kelas lain Tidak bisa bergabung Kelas lain Punya link sendiri Begitu ya Begitu ya Begitu teman-teman Sajuna ini saya hapus ya Yang ini Hapus Tentang Tindakan Tindakan Kemudian hapus Hapus Maaf Begitu Oke Udah ya Ke forum Tuh Udah semuanya Jangan lupa teman-teman Kalau sudah selesai meetingnya Non aktifkan Kenapa Billy Siswate Mengadakan meeting sendiri Di kelas Takut Pertahuan kita Walaupun Walaupun Kan ini 24 jam Walaupun nanti Meeting recordernya Masuk ke dalam Drive kita Karena kita khasnya Karena kita yang punya kelas ini Nah Yang ini Kita non aktifkan lagi Besar ingin lagi Besar lagi Matikan lagi Matikan Kalau kodenya mau diubah Kode ini Mau diubah Maka Segitiga yang ini Diklik Kemudian Di reset Gitu Kodenya baru lagi Iya Oke Kemudian teman-teman ingin Saya ingin Setiap nilai itu Punya kategorinya Ada kategori PR Ada kategori Tugas Ada Apalagi sih PR 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 Tugas Kuis Iya Kuis Betul Ya Kuis Terus Apd-nya Terus tetap Ya Akan kita Masukkan ke sini Ke settingan Kemudian kita ke bawah Nah disini Penilaian Nah disini kita Klik yang segitiga ke bawah ini Iya Mau buat nilai berdasarkan kategori Klik Oh iya Kemudian di bawahnya Disini ada kategori nilai Tambahkan kategori nilai Tambahkan apa PR Hmm Iya Berapa persen Penilaiannya Hmm Aku lah 15 Iya Tambahkan lagi Tugas Tugas biasanya banyak Iya Iya Sisa Katanya nih 40 lagi Apalagi Kata juga Hmm Ini 20 persen Oh iya Misal lagi 20 Kata gunung Oke Satu lagi adalah Penilaian Karya Ini 20 persen Nah ini udah Jangan lupa Simpan Nah nanti Ketika kita membuat tugas Dia akan keluar Apakah ini PR Apakah ini tugas Jadi Kita Salah jadikan lagi Tuh Pak Juna ini Halo Hello guys Pak Juna ini Tugasnya inggris bukan Oke guys Guys segala ini Bangung bu Itu tadi ya Sekarang kita ke tugas kelas ya Sekarang kita ke tugas kelas Nah Ini teman-teman Tugas kelas itu berfungsi Untuk membuat tugas Memberikan materi Memberikan materi Akhirnya juga bisa disini Membuat absen siswa Dan sebagainya Sebagainya Banyak Dan ini terlih integrasi ya Tidak hanya satu aplikasi Berpuluh-puluh aplikasi Bisa ada disini Luar biasanya Ini LMS Luar biasa Berarti yang live Gratis Yang jadi masalahnya Yang gratis Enak Nah kita Buat topik dulu Buat apa sih topik Yang di bawah ini Ada tugas kan Tugas quiz Termin materi Gunakan kembali Postingan yang sudah dihapus Atau topik Topik dulu yang digunakan Kenapa topik itu Semacam folder Untuk apa Untuk merapikan File-file yang ada Jadi siswa tidak bingung Mencarinya Kita pilih topik Misalkan pertemuan kita Nanti pada tanggal Dua puluh Senen Apa yang seberannya Pertemuan Dua enam Senin Pertemuan satu Senin Dua puluh enam Juli Dua 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 Misalkan Oh Iya ini Pada pertemuan ini Saya belum menelesaikan juga Nah ini topik nih Ya Kemudian kita misalkan Membuat materi dulu ya Jangan apa-apa Materi Klik materi Nah misalkan disini Teris Materi pertemuan satu Tentang apa Materi pertemuan satu itu Tentang Tentang Tengguna Oke Flora Pauna Indonesia Persebaran Flora Pauna Indonesia Misalkan Seperti ini Silahkan disini Anak-anakku Silahkan Silahkan Pelajari Materi Yang Materi berikut ini Gitu ya Berikut ini Dengan sesama Agar 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 Kalian Apa Lebih Dapat Penama Wawasan Penama Wawasan Ilmu Pengetahuan Oke Dan Mempermudah Mengerjakan Tugas Tugas yang Diberikan Oke Seperti ini Misalkan ya Ini Tugasnya Kalau memang Mau Masukkan Link Silahkan Disini Nah Materi ini Boleh yang Dari laptop kita Kalau sudah Disiapkan Kalau yang Saya mah Kayaknya Mau ngambil Dari web Saya mau Ngambil Dari blog Saya ngambil Dari youtube Saya ngambil Akuis Dari Ya banyak Lagi Silahkan Maka Tambahkan Disini Misalkan Flora Pauna Dari youtube Masukkan Youtube Oke Flora Pauna Indonesia Flora Pauna Indonesia Oke Kita Search Search Ini Pilih Mana yang Ini Tentu Kita harus Lihat dulu ya Jadi ini Untuk Keamanan Bener nih Video yang ini Bagus Bilih Ayah Lolo sensor Misalnya gambar Apa yang Tidak Yang harusnya Tidak dilihat Anak Dalamnya Apa Jadi kita harus Tahu dulu Videonya Lalu Tambahkan Tambahkan Sudah ada Yang lain Misalkan Saya mau Ngambil Dari Internet Maka Bentuknya Misalkan Link Saya buka Disini Saya cari Di google Ini Bauna Bauna Indonesia Yang ini Misalkan Saya mau Sudah dibaca Baca Kita Sudah dibaca Baca Saya mau Yang ini Bagus Nih Di dalamnya Lengkap Banget Maka Ini Kita Tarik Control C Ini Ya Selamat Kita Balik Lagi Langsung Quicklink Tambahkan Tambahkan Clicklink Kemudian Masukkan link Control V Kemudian Tambahkan link Masuk Dua Misalkan Satu lagi Dari Laptop kita Untuknya PBF Misal Misal Minta Satu lagi Dari Laptop kita File Ini File Mena Filenya Mau dari Mana Mau dari Drive Yang terbaru Atau Upload Dari Laptop kita Atau Dari Saya Atau Drive Bersama Atau Dari Yang Berbintang Ini Di Drive Semua Kecuali Yang Upload Saya Upload Aja Bentuknya PDF Pro Kemudian Masuk Ke laptop Kita Cari Datanya Di mana Misalkan Datanya Di E Di sini Kemudian Cari Yang Plora Fauna Install Cari 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 Oh Tidak Ada Ini 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 Saja Ya Tantas Saja Tantas Saja Oke Misalkan Ada Ini Klik Atau Gambar Kita Masukkan Gambar Atau PDF Atau Apapun Ya Pokoknya Caranya Seperti Itu Di Upload Dulu Kemudian Sudah Masuk Terus Mau Apa Saja Pokoknya Sefektif Mungkin Tapi Ya Kalaupun Video Yang Sebentar Saja Jangan Terlalu Panjang Poin Jangan Merapekan Ya Bani Hidup Mereka Sudah Sangat Berat Betul Oke Nah Terus Gini Udah Peres Ini materi Untuk Siapa Untuk Semua Kelasa Tambahkan Jadi Teman Teman Ketika Kita Memberikan Tugas Hati Hati Jangan Langsung Diposting Karena Ini Sulit Ketika Sudah Diterima Oleh Siswa Itu Ngeditnya Susah Ngeditnya Susah Banget Jadi Ini Teliti Dulu Semua Kalau Begini Kan Cuma Satu Kelas Kalau Ini Tambah Semua Kelas Kemudian Apakah Semua Siswa Ya Semua Siswa Kalau Semua Siswa Ini Paralel Kita Memisahkan Cuma Lima Siswa Aja Yang Kita Bagi Kalau Paralel Itu Tidak Bisa Misalnya Saya Tambahkan Satu Kelas Lagi Kemudian Saya ingin Membagikannya Hanya Ke beberapa Siswa Saja Klik Ini Tidak Bisa Diklik Karena Paralel Jadi Kalau Hanya Satu Kelas Baru Bisa Klik SMP Ini Nah Ini Baru Bisa Klik Nah Ini Junah Edi Misalkan Junah Edi Bisa Bu Ya Ini Contoh Jadi Kalau Paralel Tidak Bisa Dijadwalkan Sama Kalau Paralel Tidak Bisa Dijadwalkan Ini Dua Kelas Saya Menjadwalkannya Buat Nanti Klik Tuh Jadwalkannya Tidak Aktif Kalau Misalkan Ini Hanya Satu Kelas Satu Kelas Kelas Kita Saja Dijadwalkan Klik Jadwalnya Keluar Lokal Kapan Tanggal Berapa Jam Berapa Jadi Harus hati-hati Banget Gitu Kalau Ini Materi Seperti Ini Kalau Misalkan Ini Kita Lupa Topik Nggak Diklik Lupa Jadi Kalau Topik Tinggal Masukkan Kesini Tapi Ternyata Kita Lupa Misalkan Langsung Posting Letaknya Di atas Kan Tapi Jangan khawatir Kita tarik Aja Oh Ini Harusnya File Yang Ini Kita Drag And Drop Aja File Yang Ini Harusnya Di Sini Ya Seperti Itu Untuk Materi Yang Kedua Kita Akan Buat Tugas Tugas Judulnya Tugas Menyelesaikan Ya Mengerjakan Misalkan Saya ingin Anak-anak Misalkan Flora Pauna Memasukkan Gambar Pauna Indonesia Misalkan Seperti ini Silahkan Kerjakan Tugas Misalkan Masukkan Satu Gambar Gambar Pauna Misalkan Atau Buatlah Lima Slide Misalkan Pada Slide Berikut Nah Kalau Misalkan Misalkan Buatlah Lima Slide Ada Tugas 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 Jangan Jangan Lupa Teri Judul Dan Lupa Teri Judul Dan Materinya Nah Teman-teman Ketika Kita Misalkan Memasukkan Slide Slide Yang kosong Misalkan Saya Masukkan Slide Tentang Flora Pauna Misalkan Saya Cari Slide Saya Cari Di Drive Saya Cari Tentang Slide Slide Tapi Sekali Lagi Misalkan Kumpulan Nah Ini T Kosong Sliden T Misalkan Yang ini Aja Kita Masukkan Saja Yang Baru Sini Buat Slide 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 Kosong Pasih Nama Pauna Indonesia Nah Ini Di judul Jangan lupa Ini di google slide Nanti kan Kita berharap Si siswa itu Membuat 5 slide 5 slide Oke Kita Ambil Tata letaknya Kosong Kita Tambahkan Lagi Misalkan 5 5 slide Nih Tambahkan Lagi 5 Belum Satu lagi Tambahkan Lagi Nah Di slide Ini Siswa Membuat Tentang Pauna Indonesia Gambar Gambarnya Keterangannya Nah Caranya Ini Jangan lupa Bagikannya Bagikannya Akses Sosiswa Itu Adalah Kita Ini kan Hanya Untuk Belajar Dota ID Saja Pementian Jadi Untuk Semua Yang Hanya Punya Google Saja Gmail Ini Jadi Siapa Saja Yang Memiliki Link Kemudian Kalau Memang Dia Mengedit Sendiri Dan Ini Pekerjaan Dia Sendiri Pribadi Bukan Kelompok Ya Bukan Kelompok Maka Misalkan Boleh Kita Aksesnya Adalah Editor Mengedit Apa Yang Ada Di sini Kan Dia Harus Memasukkan Gambar Kan Betul Ini Selesai Sudah Terseping Bahwa Ini Ini adalah Untuk Semua Akun Dan Bisa Mengedit Balik lagi Ke kelas Sudah Disediakan Ini Sekiranya Akses Siswanya Kalau Kita Sajikan Ini Siswa Hanya Dapat Melihat Saja Nanti Walaupun Sudah Kita Buat Akses Seperti Tadi Kalau Misalkan Tugasnya Tugasnya Untuk Per Orang Kita Ingin Tau Benar Nih Nggak Per Orang Individu Ya Maka Ini Klik Yang Panah Titik Tidak Kalau Siswa Dapat Mengedit Di Sini Berarti Kalau Misalkan Kita Satu Slide Nih Siswa Bisa Mengedit Dalam Satu Judul Itu Maka Riwa Kita Nuh 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 Bu Tete Nuh 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 Satu Satu Gitu Kan Itu tugas Kelompok Jadi Kalau Itu tugas Kelompok Semuanya Bisa Mengedit Dalam Satu File Tapi Kalau Per Orang Gunakan Yang Ini Buat Salinan Untuk Setiap Siswa Atau Make a copy Klik Make a copy Ini sangat menentukan ya Ini sangat menentukan Silahkan Nah sekarang Nilainya 100 Tentu saja Ini Direview Gak bisa Gak bisa Dinilai Langsung Karena harus Dilihat Satu-satu Saya Enggak Waktunya Kapan Nah ini Terus Kategorinya Apa nih Ini Kategori Ini adalah Kategorinya Tiga Kita tadi Sudah Mengkategorikan Nah terus Rubriknya Rubriknya Kita mau Memberikan rubrik Bahwa Kalau yang paling lengkap Itu nilainya Tiga 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 Misalkan Sini Ini buat rubriknya Kemudian Kita ke bawah Ini Judulnya Apa Misalkan Kriteria Kriteria Penilaian Korang Eh Pauna Indonesia Nah Miruk Kliknya Terus Setelah itu Kita buat Tiga Katagon Misalkan Satu Tiga Poinnya Kalau Biasa Tidak Lengkap Tidak Lengkap Atau Kurang lengkap Terserah Terus yang Nilainya 20 Lengkap Berusaha Berusaha untuk Membuat lengkap Kemudian Topiknya Jangan lupa Teman-teman Kalau tadi kita lupa Sekarang kita ingat Oh iya topiknya Masuk kemana Klik topik Oh ini Kepertemuan Klik Kita lihat bedanya Ya Nah ini sekarang Tugaskan Klik tugaskan Lagi loading Nah Udah Langsung masukkan Kalau kita lupa Ini ada di atas Kalau kita Memasukkan topik Ini langsung Ada di atas Seperti Itu tugas ya Itu tugasnya Silahkan Teman-teman Yang tahu Bagaimana pemberian tugas Dan sebagainya Ini loh Caranya Dan saya yakin Teman-teman Sudah pernah Mengerjakan Seperti itu Nah selanjutnya Teman-teman Kita belajar Autograding Atau penilaian langsung Kalau semacam Yang tugas yang tadi Itu kan kita harus Mereview dulu ya Iya Oh ini Gambarnya bagus nih Oh berarti ini Nilainya 100 Terus Nah itu Satu-satu Dilihat-lihat Tapi sekarang kita buat Tugas kuis Jadi langsung Bisa di Autograding Langsung bisa dinilai Oleh siapa Dinilainya sama ini Sama Klasum Nggak usah Rewo Memasukkan Satu-satu Kan biasanya Kalau dari Apa Kalau dari Klasum ya Bisa Diskripsit kan ya Ini nilainya 50 Masuk 50 Tidak jaman Ya Harus bisa Temen-temen 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 Bisa Misalkan ini Kuis Satu Tora Pauna Pauna Indonesia Pauna Indonesia Ya Kemudian Disini silahkan Tuliskan Anak-anakku Kerjakan Kuis Di bawah ini Oke Kemudian Nah Jika Temen-temen Sudah membuat Sebelumnya POM Google POM Kan ya Kita Sudah membuat Google POM Di Drive Maka tinggal Tambahkan Saja Disini Tambahkan Cari di Google POM Kan gitu ya Cari mana Kuisnya Di mana Kuisnya Di Drive Sayakah Atau Di Drive Bersama Ini Yang membedakan Akun Belajar Dan Akun Biasa Kalau di Akun Belajar Ada Drive Bersama Akun Tadi Berbintang Oh Ini Di Drive Saya Cari Di Drive Sayanya Di mana Itu POM Oh Temen-temen Belum membuat Soal sama sekali Belum membuat Soal sama sekali Boleh Temen-temen Langsung Klik Yang ini Boleh Temen-temen Klik Buat Disini Tapi Temen-temen Yang paling inti adalah Jika mau Auto-grading Atau menilai Secara Automatis Maka yang ini Pengimport Nilainya Harus Dicentang Jangan Tidak Dicentang Jangan lupa Jangan lupa Kemudian Kalau ini apa sih Modul terkunci Di Chromebook Modul terkunci Di Chromebook Chromebook itu Laptop ya Laptop Yang Dikeluarkan Oleh Google Jadi yang Memproduksinya Google Di dalamnya itu Aplikasinya Semua Google Tidak ada Aplikasi Lain Nah Kalau Sekolah Sekolah Abima Gaduh Ada Chromebook Jadi kalau misalkan Siswa di lab Disini Di lab Laptopnya Chromebooknya Disini Kemudian Kita mengadakan Tes Kita aktifkan Ininya Di dalam Tes ini Siswa Tidak bisa Membuka-buka Jendela Ini Tidak bisa Membuka Ini terkunci Hanya Hanya itu Yang dia lihat Gitu ya Ini mah Tes kejujuran Mungkin ya Oke Sekarang Kita langsung Buat aja Yang ini Boleh Kalau kita Mau yang disini Yang buat aja Boleh Saya balik lagi Karena saya butuh Tadi Pengimport Nilainya Klik Juga Squeeze Jangan lupa Pengimport Nilainya Yang ini Saya buat Blank Kuis Disini Klik saja Blank Kuisnya Kemudian kita Kasih Nama Dulu Jangan lupa Kasih Nama Kuis Satu Fauna Indonesia Indonesia Oke Kita copy Kasih judul Jangan lupa Kasih judul Disininya Klik Oke Kita copy Nah ini Sudah Kemudian Jangan lupa Kalau kita Memberikan Kuis Ke Pesiswa Kasih Nama Jangan Jangan Tidak Dikasih Nama Ada Sering Temen Saya Kemudian Kumah Hanya Naon Itu Saya Sudah Membuat Kuis Tapi Saya Lupa Itu Namanya Saya Angkat tangannya Ya justru Itu yang Harus Karena Itu kan Kita Tahu Siapa Yang Menurut Sisa Iya Jangan Sampai Lupa Ini Pilihannya Jangan Pilihan Janda Kalau Untuk Nama Tapi Jawaban Seperti ini Oke Teman-teman Ciri dari Kuis Adalah Sudah Nih Sudah Disediakan Sama Google Kunci Jawabannya Yang Ini Jangan Dikunci Jawaban Dan Cuma Nama Doang Kan Gak Ada Kunci Jawabannya Sudah Nama Misalkan Kelas 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 Apa Kelas Kelas 91 Misalkan 9A Boleh 92 Dan 3 Oke Misalkan Seperti ini Jangan lupa Wajib Diisi Kemudian Teman-teman Buat lagi Nah ini buat soalnya nih Atau misalkan Kemudian jangan langsung Harus ada berikutnya Setelah Dia Harus dipindahin Berikutnya Boleh Ini hapus aja Kemudian kita balik lagi Oh kalau berikutnya Harus pakai section Section Bagian dua Nah disini Dituliskan Soal Quiz Nah Oke soal quiz Apa saja Klik Misalkan disini Kita buat Oh saya mau Ini nih Perlihatkan gambar nih Soalnya dari gambar Ini gambar Misalkan gambarnya Gambar Dari ini aja ya Jangan Reward Dari google aja Di google Penelusuran gambar Klik Oke Cari mau gambar apa Misalkan mau gambar Komodo 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 Klik Nah cari Komodo yang mana Gambarnya Tuh Seul Oke Oke Misalkan ya ginilah Masalah aja Klik Disipkan Sudah ada gambarnya Disini Sudah ada gambar Sudah tunggu Sudah disisipkan Belum Belum keluar ya Belum Klik Disipkan Terjadi kesalahan Coba lagi Belum di klik Tuh Disipkan Ini hashtag Nah seperti ini Pauna Yang tipenya Tipenya Sama Dengan Gambar Di bawah ini Ini harusnya kan Hots ya Soalnya ya Harusnya Stimulus Tapi ini Ngambil cepat aja Di Bawah ini Ini Adalah Misalkan Otomatis kan siswa harus tahu Yang pauna Tipenya Apa saja sih Terus hewannya Apa saja sih Gitu kan Maka disini kita Klik lagi Yang sama dengan ini Dengan ini kan Babi rusa Anoa Gitu ya Disini Kita cari lagi disini Klik cari yang sama Misalkan kita Ngambilnya gajah Wow Gajah Gajah bukan Gajah bukan yang dari Asia Australis Atau campuran Gajah mah Asia Asiatis Berarti jawabannya Bukan yang itu Kan Kayak ini Gambar Ini A Misalkan Kemudian yang B nya Yang B nya Gambar Gambar Yang B nya Kita cari Jawabannya ada di B Jawabannya misalkan Anoa 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 Kita cari Oh ini Anoa Ini ada Klik Anoa Isikan Kemudian Sudah itu Kita tambah lagi Gambar yang lain Misalkan Gambarnya Yaitu Kanguru Misalkan Kita klik Cari gambar di Google Itu disesuaikan nanti Dengan yang teman-teman Ajarkan ya Iya Tetap Kanguru 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 Kemudian Kita lihat Ini Kami sisipkan Satu lagi nih Yang D Misalkan yang D Salah juga Ini yang D Ini Ini Salah Ini yang B Terus Satu lagi Opsi yang lain Adalah Satu lagi Misalkan Harimau 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 Oke Klik Hari Gambarnya Terus Kemudian Fisikal Mudah banget ya Gak usah kita Ngambil-ngambil Dari laptop kita Semuanya sudah Disediakan sama buka Oke ini Nah ini sudah Kunci jawabannya Yang mana Katanya Menyanyakan Oke kunci jawabannya Poinnya Poinnya Memisalkan 30 Soalnya Yang ini nih Yang ANOA Centang langsung dia Kemudian selesai Selesai Oke itu Soal yang pertama Soal yang kedua Misalkan kita gunakan Kotak centang ya Kotak centang Lanjutnya Kita tambahkan Nah disini Ciri-ciri Misalkan Ciri-ciri Pauna Wajib diisinya Belum di klik ya Iya Iya Betul Jadi Pokoknya Kalau Supaya siswa Tidak melewatkan Pertanyaan Maka Wajib diisinya Diklik Oke Nanti ya Ciri-ciri Pauna Asiatis Asiatis Diantaranya Yaitu Diantaranya Ini Hot banget Eh lot ya Tapi Silahkan Kalau redaksinya Teman-teman Yang lebih Di Ciri-ciri Pauna Asiatis Diantaranya Adalah Katan Disini Kita jangan Perhatikan ganda Kalau Jawabannya Mau banyak Ya Pilihnya Yaitu Kotak centang Kotak centang Misalkan Disini Endemis Hanya hidup Di tempat Itu saja Memang Hewan berkantung Ini bukan Ini bukan Asiatis Jawabannya Misalkan Yang ini Yaitu Berbadan besar Dan Hewan Mamalia Mamalia Nah ini Kata Google Yang mana Jawabannya Oke Kita kasih poin dulu Ini 30 Misalkan Jawabannya yang ini Yang berbadan Mertar Dan Hewan mamalia Selesai Lalu Wajibkan Wajib diisi Isi Kelewat Siswa Jadi kalau Wajib diisi Nanti Ketika dia Mengisi Dia tidak bisa Meneruskan Kepada soal Yang lain Kalau ini Tidak Bisa dikirim Kalau ada yang Tidak Soal Lagi Misalkan Nilainya 40 Yaitu soal Jawaban singkat Hati-hati Dengan soal Jawaban singkat Karena biasanya Jawabannya harus Betul-betul Kita Kira-kira Siswa ini Akan menjawab Apa nih Itu harus Diperhitungkan Ini agak Melenceng Misalkan Ya Tipe Satu kata Dua kata Gitu Tidak Kalau jawaban singkat Biasanya Satu aja Satu kata Tipe aja Karena agak Agak sulit Sulitnya Maksudnya Terbasalah Di Anaknya Kita lihat Misalkan Jawaban Pasti Tipe Tipe Pauna Indonesia Indonesia Terbagi Menjadi Takannya Silahkan Stimulus Nyalah Terselah Ini Jawabannya Singkat Jawaban Singkat Nah ini Teman-teman Kunci Jawabannya Yang agak Ini 40 Nah Kunci Jawabannya Nih Karena Tiga Nih Jawabannya Itu Tiga Sesuah Bisa Menuliskan Angka Tiga Iya Angka Tiga Sesuah Menuliskan Tiga Begini Sesuah Bisa Menuliskan Tiga Romawi Mungkin Saja Sesuah Bisa Arab Ada Sesuah 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 Misalkan Tiga Begini Pakai Bahasa Inggris Misalkan Hari Ya Terhidup Terus Atau Misalkan Tiga Besar Semua Jadi Kemungkinan Jawaban Siswa Harus Kita Perhitungkan Mungkin Pernah Ikut PKP Ya Program PKP Dan Heran Ketika Menjawab Saya Bener Jawaban Tena Geningan Jawabannya Misalkan Benua Asia Ternyata Yang Diminta Itu Cuma Asia Saja Itu Juga Bisa Jadi Salah Padahal Ini Jawaban Yang Diterima Hanya Jawaban Ini Yang Lain Tidak Diterima Tentang Ininya Dan Selesai Ini Sudah Diwajiban Jangan Lupa Diwajiban Untuk Memeriksanya Ketika Ini Diberikan Kepada Situ Betul Tidak Sih Uniteh Soal Kita Bisa Ada Kesalahan Lihat Dulu Pakai Pratinjau Klik Pratinjau Lalu Kita Oh Coba Dulu Ini Dian Kelas 91 Berikutnya Tidak Tidak Oh Ini Tidak Coba Bagi Coba Dulu Ya 30 Poin Ini Kemudian Ciri-ciri Pauna Asiatis Berbadan Beskar Bisa 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 Terus Ini Oh Iya Ini Ada Tiga Kemudian Kirim Nah Lihat Skor Melihat Skor Bulu Salah Oke Ini Ini Betul Ya Betul Ini Nilainya Oh 40 Oke 40 Nilainya Oke Teman-teman Sekarang Teman-teman Coba Isi Quiz Isi Quiz Silahkan Di tugas kelas Di tugas kelas Dilihat Nilainya Ya nilainya Quiznya dikerjakan saja Emang enggak Di tugas kelas ya Jadi masuk ke kelas Masuk Kerjakan Nah ini Tadi belum dikasih topik ya Tuh Ini tarik ke sini Tarik Atau masih berupa draft Masih berupa draft teman-teman Masih berupa draft Belum di poncing Maaf Oke Ya udah Ini Quiznya Quiznya mana ya Tadi disini ya Oke kok Coba ditugaskan Digaskan Ditambahkan dulu Mungkin tugasnya Oke Dicoba ada enggak Quiznya Coba Belum ada Belum ada Ternyata betul Belum Oke Saya hapus dulu Kalau terjadi seperti ini ya teman-teman Oke Kita hapus dulu Hapus Berarti tadi Quiznya belum dimasukkan Kita masuk lagi ke sini Buat quiz Tugas quiz Kemudian Nah Yang ini Pengimport nilai sudah aktif Ini quiznya Quiz 1 ya Quiz 1 Kemudian Blah-blah-blah-blah Set topiknya Ke pertemuan 1 Nah ini caranya disini Teman-teman Yang sudah kita buat tadi Ada di drive Klik Drive Google Drive Kemudian cari di Nah Yang ini bukan Quiz 1 Prauna ya Klik yang ini Oke Sisifkan Sisifkan Teman-teman Sekarang kita Ini sudah pasti nih Ini hapus Yang ini disisifkan Jangan lupa pengimport nilainya Ini sudah betul-betul semua Sekarang saya Tugas Oke Silahkan dikerjakan Selamat menikmati Kelasnya bebas 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 Dan satu kelas dengan saya Yang buari ya Bu Teti Menyewitan Belum ada yang menyerahkan Sudah adakah Saya reflect Sudah bu Sudah ya Ini nilai saya tadi 40 ya Jadi yang betulnya Cuma tiga aja ya Yang tiga saja Yang betul sudah ya Oke Kalau sudah saya lihat Siapa sih yang sudah ngerjain Sudah dua orang Dua orang itu siapa saja Kita lihat Aduh Aduh Nomor satu salah Sama bu Teti Dua orang Sudah muali Sudah muali Sudah muali Sama dia Mau di lebatin KD Peti Lu Oke Sudah Bu Ida Bu Nenden Yang lainnya Yang lainnya Mana teman-teman Nah ini kita belum melihat Ya nilainya Ya Biasanya kita langsung Masuk kemana Kalau mau melihat Nilai dari Biasanya Ke Eh Kemana Coba Kita beli Apa yang Yang masih ingat Kalau kita Mau melihat Nilai Ya Bu Arim Di Gimana Yang di Excel itu bu Yang di Excelnya Yang sebelah Yang Sebelah kanan tugas Yang di Naman Sheet Sheet Pasernya bu Arim Oh kalau di Itu di POMnya Atau di Classroomnya Ya nilainya Adanya di Spreadsheet ya Kan kita suka Gini kan Kita suka Masuk Disini kan Kepom kan Ini ada Gitu kan Itu disitu Saya tidak akan Melihat ininya Ya Karena takut Takut tahu Saya Nggak tahu Nggak tahu aja Kenapa Kita mau autograding Lihat Bergelapan orang Ada lagi Tidak ada Oke Sudah cukup saja Nggak apa-apa Ini sebagai contoh saja Nah bagaimana caranya Supaya autograding Pelajarnya Wios Kalau nggak Ulang Wios Juga Sintai Nah ini autograding Caranya Sudah dimana Ini ada Import nilai Sebelah kanan Sudut Kelihatan ya Import nilai Ini klik saja Klik import nilai Kemudian Nanya lagi Bener nih Mau import Kan belum semua Kata Google Nggak apa-apa Ini contoh saja Import Import Nah Lihat Muncul kan Sudah muncul Bu Ari 70 Bu Kori 0 Bu Fitri 70 Pananang 40 Bu Nenden 32 Ya Sudah muncul kan Nah Ini autograding Namanya Kita tidak usah Riwo-riwo Copy paste Memindahkan Nah Tapi kita harus bisa Membalikan Untuk mendapatkan Laporan keseluruhan Caranya gimana Saya Saya akan Mencentang yang sudah Menyerahkan Klik yang sudah Menyerahkan Ya Yang belum menyerahkan Belum saya Kencang Kalau misalkan Saya ingin tahu Yang belum menyerahkan Siapa aja Boleh Dicentangin Jangan disini Ya Disini Tapi disini Semua siswa Ditahu Siapa yang Tidak mengerjakan Centang Kemudian Kita Kembalikan dulu Kembalikan Kesiswa Laporan Karena Kembalikan Siapa Kesemua Aja Kembalikannya Kesemua Kembalikan Sudah Kembalikan Saya mau Ngeprint nih Ini Siapa aja Yang Mengerjakan Dan saya Pengen tahu Nilainya Caranya ini Ada gerigi Disini Iya Di klik Kalian semua nilai Google Spritship Klik Oke Kita lihat Hasilnya Tuh Ada deh Semuanya Disini Oh iya Ada 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 Jadi semua Kalau banyak ya Kesini-sini Terus Seperti itu Teman-teman Untuk Autograding Untuk Apa sih namanya Google ya Oke Yang Quiz Udah Terus Sekarang Ini Budian Budian Ya Kan di Bahasa Inggris itu kan Ada dialog sama Teks yang beberapa Paragraf ya Apakah bisa langsung Ditik disitu gitu Atau enggak Kalau paragraf Bisa aja Semuanya Tapi kalau kebanyakan Lebih baik Pakai pasok aja Lebih efektif Karena Kalau pengaturan Ini Pakai add-on lagi ya Bu ya Ada pengaya lagi Jadi Lebih baik foto aja Misalkan Mana teksnya Foto Tekstnya Terus kemudian Masukan Bentuk gambar Ke itunya Quiznya Jadi kita Sebelumnya Tekstnya dipoto dulu Ini lebih cepat Jadi berumpah Berumpah foto ya Iya Walaupun bisa saja Pakai add-on Pengaya Cuma Kasian siswanya Maca langsung Disitu Kayaknya Kurang jelas Lebih baik Dipoto aja Bisa diperbesar Kalau foto Iya Oke Sekarang Apa Ini saya Situ Ini dengan waktu Ini Jumatan Teman-teman Ini anggota ya Kalau anggota Kita bisa memasukkan 20 guru pengajar Bisa pendamping gitu ya Kalau mau 20 Terus disini Bisa seribu Seribu siswa Bisa masuk Kalau yang biasa Yang akun biasa Itu 250 Kalau yang belajar Adat ID 1000 siswa bisa masuk Nah Yang ciri daripada Aku belajar ini ada undang wali Jadi kita Bisa mengundang wali Wali kelas Wali murid Maksudnya Orang tua Caranya Kita minta emailnya Sudah kita punya emailnya Diklik Kemudian Masukkan emailnya Kesini Bukan kesini Kemudian kita undang Nanti Akan muncul Di email mereka Di email mereka Kemudian ketika mereka Sudah menerima Maka mereka Akan tahu Tugas-tugas apa saja Gitu ya Tugas-tugas apa saja Sudah diberikan ya Kemudian Anaknya sudah mengerjakan Atau belum Tugas mana saja Yang belum dikerjakan Nah itu Orang tua sudah tahu Tapi teman-teman Hati-hati Jika mengundang orang tua Kalau kita belum siap Artinya Kita sudah betul-betul Harus jadi guru yang Profesional disini Karena kita orang tuanya Cerdas Dia membantu Anaknya untuk Mengerjakan dengan Susah payah Tapi ternyata Gini Anak saya Tengok udah Ngerjain tugas Tapi itu dinilai-nilai Gitu Itu hati-hati loh Nanti pada protes Ini bapak Bapak ibu Terus-terusan ke anak saya Nyuruh ini Nyuruh itu Ngerjain tugas ini Ngerjain tugas itu Tapi saya tidak pernah tahu Berapa nilai anak saya Saya penasaran Gimana sih kerja ibu Nah Itu udah bahaya Hati-hati ya Jadi guru yang hebat Tapi tantangannya memang bagus Jadi membuat kita rajin ya Kalau Oke Oke untuk nilai disini Nanti akan ketahuan Namanya Siapa saja Nah ini Disini Terus Terus ini Seperti itu Teman-teman Untuk Apa Google Classroom Iya Yang ditanyakan Untuk Google Classroom Karena sebenarnya Saya ingin Melanjutkan dengan Slide gitu Side Blog Sebanyak lagi Tapi Tapi Ngomongnya Kayaknya terbatas ya Baiknya gimana Gimana Kalau misalkan Sudah Stop aja Sampai yang sebelah Kalau misalkan Nanti ke depan Ya Karena Ngeliat Antusias Teman-teman Sebenarnya Seperti Diam Tapi Alhamdulillah Sebenarnya Kalau Nanti Dimintai File Ya Atau Dimintas Apa Ya Semacam Konsul Bisa Artinya Bukan Saya Bisa Saling Berbagi Aja Ketika Yang Baru Budian Ini Gimana Oh Coba Saya Pelajari Saling Supaya Apa Minimal Kita Jadi Guru Gitu Jika Gaptek Gaptek Sama Siswa Malah Lebih Bagus Gitu Dari Sisa Itu Kan Luar Dia Iya Iya Bagaimana Dari Boleh Mangga Bu Ari Silahkan Ini Bu Kita Dalam Pembelajaran Daring Jadwalnya Cuma Satu hari Dalam Seminggu Permapel Kemudian Kita Dijadwalkan Juga Dari Jam 8 Sampai Jam Sepuluhan Itu Untuk Semua Kelas Misalnya Kita Akan Meet Sama Siswa Itu Kan Cuma Di Anggota Saja Yang Akan Masuk Gitu Ya Misalnya Kalau Hanya Satu Kelas Sedangkan Kita Kan Ada 6 Kelas Jadi Gimana Untuk Melakukan Meet Sama Siswanya Gimana Gitu Bu Sepertinya Bu Ari Jadi Ranking 1 Di Kelas Ini Wah Dikasih Riwut Bu Ari Oke Terima kasih Bu Ari Kalau Banyak Siswanya Tidak Efektif Kalau Satu Kelas Saya Gimana Membagi Waktunya Gitu Kan Terus Kan Di Kelas Itu Tidak Bisa Kita Menggabungkan Satu Kelas Dengan Kelas Lainnya Maka Meet Yang Digunakan Adalah Yang Mendadak Buari Meet Yang Digunakan Yang 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 Langsung Langsung Kasih Langsung Langsung Terus 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 Nanti Boleh Yang Ini Juga Nggak Apa Buat Terus Terus Nanti Boleh Karena Langsung Keluar Link Ini Aja Kasih Klik Yang Ini Atau Misalkan Kita Mau Ini Sama Aja Kan Kapan Saja Berarti Waktunya Tidak Terbatas Mulai Rapat Kemudian Kita Mas Kita Udah Ada Di Dalam Room Mereka Kemudian Kita Kopi Ini Kasih Ke Google Group Atau WhatsApp Ditunggu Ke Ibu Ianya Langsung Berarti Otomatis Siswa Udah Bisa Masuk Langsung Semua Ibu Oke Atau Atau Sekali Lagi Teman Teman Bisa Menggunakan Google Group Google Group Jadi Kalau Google Group Satu Kali Komando Langsung Atau Satu Kelas Silahkan Masukkan Semua Kalau Mau Ribu Simpelnya Udah Kita Buat Meet Baru Rapat Mendadak Untuk Semua Kelas Satu Lagi Bu Kan Tadi Membuat Kategori Nilai Itu Kan Kita Membuat Kategori Nilainya Itu Di Dalam Satu Kelas Apakah Itu Otomatis Ngeling Ke Kelas Lain Atau Enggak Bu Ketika Kita Membuat Kategori Nilai Tadi Iya Ngeling Kalau Kita Tadi Salin Salin Kelas Kalau Kita Misalkan Membuat Kelas Satu Satu Capek Ya Riwe Kita Banyak Kerjaan Caranya Teman Teman Salin Kelas Yang Sudah Teman Teman Buat Di Salin Kelas Saya Set Misalkan Saya Sudah Membuat Kelas Banyak Kelas Tapi Saya Ingin Kelas Yang Masuk ke Classroom Masuk ke Classroom Pakai Google Apps Masuk ke Classroom Kemudian Kita cari Kelas Mana Yang Mau Kita Copy Saya Pingin Kelasnya Yang Ada Kategori Kategorinya SMP 4 Pada Larang Ini Jadi Klik 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 Terus Salin 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 Mau apa Nih Judulnya Apa Bukan Pada Larang Pada Murah Karena Itu kan Bahasa Jawa Artinya Maha Pada Lumpa Oke Salin Jadi Salin Oke Jangan Jadi Jangan Kita Buat Lagi Disini Buat Kelas Lagi Lalu Ah Riwa Kita Salin Satu Satu Salin Aja Kelas Sudah Disalin Sudah Update Belum Masih Belum Masih Membuat Ya Nah Udah Klik Sama Kita Kita Lihat Tugasnya Tuh Tugasnya Sama Tapi Ini Berupa Drive Drive Jadi Mau Kapan Ini Masih Ketep Mau Kapan Dibuat Nya Edit Dan Mau Buat Kapan Ini Kategorinya Tidak Ada Kategori Nah Kategorinya Sudah Ada Disini Tadi Kita Sudah Menyeting Ya Tidak Ada Kategori Sesuai Dengan Kategori Yang Sudah Kita Bu Jadi Ketika Kita Menyalin Sesuatu Menyalin Sesuatu Menyalin Kelas Otomatis Semuanya Ikut Kecuali Anggota People Yang Tidak Ada Kalau Anggotanya Sama-sama Ngapain Buat Kelas Anggota Yang Kosong Sama Nilai Anggota Kosong Belum Mengundang Masih Sendirian Itu Mbak Ria Itu ya Pertanyaannya Ya Bu Ya Bu Terima Kasih Bu